Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Warta 67. Pemirsa Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri dan membuka acara FGD tentang pencegahan bunuh diri di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama kepolisian daerah Polda Gorontalo mulai menseriusi terhadap fenomena bunuh diri yang sudah marak terjadi akhir-akhir ini. Keseriusan ini ditandai dengan melakukan diskusi bersama melalui fokus grup discussion atau FGD tentang pencegahan bunuh diri yang digelar di salah satu hotel di kota Gorontalo. Selain Penjabat Gubernur Ismail Pakaya dan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol, forum ini juga turut dihadiri oleh Danrem 133 Nani Wartabone, Kepala Pengadilan Tinggi Gorontalo, serta Perwakilan Forkopimda lainnya, Akademisi, dan beberapa unsur lainnya. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya dalam kesempatan ini mengatakan, dalam pencegahan secara dini bunuh diri ini, diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholder termasuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan hari ini dilaksanakan oleh Pak Kapolda, FGD-nya mengantisipasi maraknya bunuh diri di Gorontalo. Saya selaku Penjabat Gubernur Gorontalo mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolda bersama seluruh jajaran atas kegiatan ini. Karena kegiatan ini menghimpun banyak stakeholder. Maka kami berharap hasil FGD ini bisa mencarikan solusi bagi masyarakat Gorontalo yang sudah 25 orang mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalahnya dengan diri. Dan mudah-mudahan ini bisa kami aplikasikan, kami bisa terapkan di Provinsi Gorontalo. Kami juga berharap pada para kiai, ustad, tokoh-tokoh masyarakat untuk sering memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat, terutama yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok. Mungkin saja kita tidak bisa jangkau, Pak Kapolda juga tidak bisa menjangkaunya. Maka kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihaknya. Rencananya pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan menyiagakan sarjana psikologi sebagai langkah dini dalam menghilangkan fenomena bunuh diri. Psikolog dihadirkan guna bisa memenuhi kebutuhan pemeriksaan kondisi tingkat stres dan emosi sampai konseling bagi siapa saja yang mulai merasa memiliki masalah dengan kejiwaan.